Intro Inilah puncak perayaan ulang tahun Rafathar Malik Ahmad di usianya yang ke satu tahun. Selama seminggu kebelakang, telah banyak acara digelar untuk merayakan pertambahan usia putra Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini. Mulai dari surprise di apartemen, berlanjut pesta ulang tahun di program musik dasyat. Kemudian acara serupa juga digelar di rumah dan di pulau air Kepulauan Seribu, serta ulang tahun bersama anak yatim di arena bermain pada Sabtu 20 Agustus 2016 lalu. Setelah rangkaian acara tersebut, kemarin Rafathar akhirnya merayakan ulang tahun di tengah keluarga besarnya. Rafi dan Gigi sengaja mengumpulkan seluruh anggota keluarga termasuk yang dari luar kota, seperti Gideon Tengker ayah Gigi yang sedang berada di Menado. Selamat menikmati! 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 Tidur dia capek! Ada Mama Ami juga ada. Kemarin ulang tahunnya sebenarnya tanggal 15. Cuman... Ini tanggal berapa sih? Kemarin kan hari 1 perayaan sama anak yatim. Sekarang kalau di sini sama keluarga aja. Sama keluarga, sama temen bisnis aja. Temen-temen... Gak terlalu banyak sih hari ini. Sampai kumpul-kumpul keluarga aja gitu. Sama... Sama... Saudara-saudara. Enggak ada, Rafihter kan belum sekolah. Paling dateng saudara-saudaranya aja. Ponakan-ponakan doang. Ponakan-ponakan aja udah. Kumpul-kumpul sih ada permainan anak-anak. Permainan anak-anak. Gitu-gitu aja sih. Kumpulin saudara-saudara aja. Udah gak rame ini mah. Cuman ya sederhana-sederhana aja. Emang gak ngundang gitu. Saya gak ngundang temen abis. Kita baru ngundang aja tuh baru berapa hari yang lalu ngundang-ngundangin orang. Cuman keluarga aja sih sebenernya. Spesialnya semua keluarganya lengkap. Kalau kemarin kan waktu acara yatim itu cuma aku sama gigi aja. Oh ini semua ada Mama Rita, Mama Ami, ada Papa Gideon Tengker juga dateng. Semua keluarga lengkap lah. Keluarga inti lengkap. Kalau kemarin kan anak yatim cuma aku sama gigi aja lah istilahnya. Tokoh kartun kesayangan Rafathar Elmo sengaja dijadikan tema besar acara Rafathar. Selain pesta-pesta yang meriah di momen spesial Rafathar dari kedua orang tuanya, ia juga dilimpahi banyak cinta dari seluruh anggota keluarga Rafi dan gigi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya yang datang dan mendoakan Rafathar. Temanya tetep Elmo. Rafathar sukanya Elmo. Dia sukanya Elmo. Jadi nggak ada dress kok sih. Ya nggak karena Elmo itu kan warnanya merah. Jadinya kita pake merah-merah aja. Yang gampang aja sebenernya. Nggak tau di mobil di sellingnya Elmo sama di rumah sama mamanya lah. Kalau lagi habis makan, kalau lagi makan dikasihnya Elmo ya sama kamu ya. Senang aja banyak yang doain, banyak yang support. Banyak yang ngolongin, banyak yang peduli sama Rafathar. Ya mudah-mudahan nih Rafathar udah besarnya juga dia baik terus sama banyak orang. Jadi orang juga banyak yang baik sama dia. Banyak saudara-saudaranya semua datang. Temen-temannya, opa-omanya dari menado jauh gitu. Turut mendoakan. Iya nih senang banget sekarang udah apa ya kesukian kalinya nih Rafathar. Undang-undang lagi, berbagi kebahagiaan lagi bersama teman-teman. Bersama kerabatnya Rafi, Gigi dan sama keluarga kalau hari ini. Seru banget, banyak banget yang datang penuh tempatnya. Alhamdulillah banyak yang datang yang ngedoain Rafathar. Selamat ulang tahun buat Rafathar. Semoga panjang umur, sehat, murah rezeki. Jadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Semoga Rafathar jadi anak yang tubuh kembang, yang penuh dengan kesolehan, kesehatan. Rahmatin doa Allah SWT, pandai, sehat lahir batinnya. Amin. Selamat ulang tahun yang pertama. Semoga Rafathar jadi anak yang soleh, berbagi sama orang tua, sehat terus. Kalau udah gede bisa pintar. Pokoknya I love you Rafathar. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Rafathar. Selamat ulang tahun Rafathar. We show all the best. Popularitas Rafi dan Gigi dengan mudah diwariskan kepada Rafathar. Meski usianya baru menginjak satu tahun. Ia seakan memiliki aura seorang bintang yang mampu mengundang banyak fans, untuk memuja dan mengidolakannya. Tak heran jika sebutan sebagai bayi terhits dan terkaya, juga disematkan kepada Rafathar. Ya Alhamdulillah sih Rafathar banyak fansnya juga. Nggak nyangka juga masih kecil, tapi fansnya udah banyak ya. Mudah-mudahan Rafathar kalau udah besar jadi bayi yang, jadi anak yang berguna bagi ini. Ya pastinya Rafathar tuh nambah kebahagiaan di tengah keluarga, sebagai kado terindah lah, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang dia ikut sesuka itu papa mamanya aja gitu, ikut papanya kerja gitu. Tapi nggak ada yang diarahkan harus jadi apa, jadi apa sih. Nggak gitu, kita sih bebasin nanti nanti dia mau jadi apa. Ya sebenarnya jadi apa aja mah, yang penting halal, yang penting Rafatharnya bisa belajar, bisa berbagi gitu. Yang paling penting dianya juga seneng gitu mengerjakan sesuatu kalau udah besar, dia cari kerja tapi dia happy sama pekerjaannya. Meninggalkan Rafathar yang mendapatkan julukan bayi terhits dan terkaya, dan beralih pada calon buah hati Anang dan Ashanti. Prosesi adat Jawa mitoni digelar setelah kehamilan Ashanti berusia 7 bulan. Lantas benarkah Anang dan Ashanti akan dikaruniai seorang putra? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Meninggalkan kepopularitasan Rafathar yang baru saja berusia 1 tahun, dan beralih pada prosesi adat Jawa mitoni atau 7 bulanan yang dijalani oleh Ashanti. Seluruh rangkaian acara dimulai dari membasu perut, pecah kendi hingga ditutup dengan pengajian. Benarkah calon buah hati di dalam kandungan Ashanti berjenis kelamin laki-laki? Entah seperti apa pula lucunya Arshi yang ternyata sangat menyukai tempe.